Bertempat di posko gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, SKK Migas PetroChina Jabung Ltd. menyerahkan bantuan berupa APD lengkap untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan RSUD Raden Matahir Jambi, serta 500 paket sembako untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Government and Relations Superintendent SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Saiful kepada Gubernur Jambi Farore Umar. Saiful mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PetroChina kepada Pemprov Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk penanganan COVID-19. Diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat dan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. akan terus berupaya membantu pemerintah menangani COVID-19. Menyerahkan bantuan melalui gugus tugas COVID-19 Provinsi dari dalam hal ini, Alhamdulillah tadi langsung diterima oleh Bapak Kepala Ketua Gugus Tegas COVID-19 Provinsi, Bapak Gubernur. Ada pun yang kita berikan hari ini berupa bantuan ada asmat suite untuk klinas kesehatan, banyak keluarga sustel, ada paket APD lengkap untuk rumah sakit umum yang terdiri dari festival, google, masker, hazmat suite, dengan boots-nya, serta hand gloves, semuanya sebanyak 100 paket masing-masing. Selain itu juga kita memberikan bantuan ke gugus tugas Kabupaten Tanjung Jabung Barat hari ini. Itu sebanyak 500 paket sembako untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 di wilayah Tanjung Jabung Barat. Gubernur Jambi Farori Umar mengatakan dalam penanganan COVID-19 dibutuhkan upaya bersama dari seluruh komponen termasuk perusahaan. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan dari sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, sehingga memerlukan upaya bersama dari seluruh komponen untuk bahu-membahu melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 secara terpadu. Farori juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan bantuan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19 di Provinsi Jambi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan turut berkontribusi nyata dalam memerangi COVID-19 di Provinsi Jambi. Bantuan yang telah diberikan perusahaan ini telah menunjukkan rasa kepedulian dari sektor usaha dalam membantu masyarakat di tengah wabah COVID-19, khususnya masyarakat yang terdampak. COVID-19 yang melanda dunia membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, baik sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan penurunan ekonomi dan ancaman kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama seluruh komponen baik pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu, mencukup, dan menanggulangi wabah virus COVID-19 secara terpadu. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Zul Fikri, mengatakan, Pemkap Tanjung Jabung Barat bersama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas Petro China International Jabung LTD yang telah peduli kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Secepatnya bantuan ini akan didistribusikan kepada masyarakat. Ucapkan terima kasih kepada SKK Migas Petro China Jabung LTD yang telah mempartisipasi dalam kegiatan upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kita juga dalam forum tanggung jawab sosial dan lingkungan di mana Petro China juga masuk dalam forum tanggung jawab sosial dan lingkungan ini adalah butuh untuk kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat sehingga di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekarang lagi, kami terima kasih. Untuk pendistribusinya, Pak, seperti apa nanti? Apakah memang daerah yang wilayah kerjanya ini atau keseluruhan atau bagaimana nanti? Untuk wilayah pendistribusinya juga kita berharap kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya nanti baik itu warga masyarakat yang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi berbagai kejamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain 500 paket sembako yang diberikan untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat, SKK Migas Petro China Jabung Ltd juga memberikan alat pelindung diri bagi Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arief Kuala Tunggal. Abdul Manan, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.